Intro Satu unit midibus selasa pagi mengalami kecelakaan tunggal di Bundaran Keris, Jalan Patimura, Pekanbaru. Mobil sempat terguling dan mengalami kerusakan parah di bagian depan akibat menghantam tembok Tugu Bundaran Keris. Kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru kembali terjadi. Kali ini kecelakaan terjadi di Bundaran Tugu Keris yang berada di Persimpangan Jalan Diponegoro dan Patimura, Kota Pekanbaru. Dalam kecelakaan ini, satu unit mobil minibus Mitsubishi Pajero Sport terlibat kecelakaan tunggal pada selasa pagi sekira pukul 8.30 WIB. Kasat lantas Poresta Pekanbaru, Birgitta Advina Wijayanti mengatakan, untuk kronologis kejadian kecelakaan berawal dari pengemudi minibus Bernopol BM-1975JL yang datang dari arah jalan Diponegoro hendak menuju Jalan Sudirman. Namun di saat ingin memutari Bundaran Tugu Keris, pengemudi minibus tersebut tidak bisa mengendalikan mobilnya. Kecelakaan lukas yang terjadi pada pagi hari ini sekira pukul 8.30 WIB melibatkan satu unit kendaraan dengan nomor posisi BN-1975JL dan dikemudikan oleh Bapak A.R. Bahwa kecetakannya telah terjadi tanpa ada korban dikarenakan kurangnya konsentrasi pengemudi saat lukas di seputara lokasi. Ini rencana terjadi mana kemana nih, Kak? Kalau kita lihat, ini adalah jalannya dari arah Diponegoro menuju Bundaran Keris kemudian akan berbalik arah menuju Jalan Sudirman. Akibat kejadian ini, pengendara minibus menabrak tembok Tugu Keris yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik dan mengalami rusak parah di bagian depan. Danata melaporkan.